Halo semuanya, kali ini aku mau review salah satu alat untuk relaksasi payudara Nah ini dia ya, contoh alatnya, yuk kita simak apa aja sih keunggulan dari alat ini Nah ini dia alat yang aku beli, itu namanya relaksasi payudara ya Ini mereknya itu dari BKA, disininya ada tulisan relaksasi payudara Selain itu, ini bentuknya kotak seperti ini dan juga ini membantu melancarkan asi tujuannya Nah dalam satu box ini juga kalian bisa mendapatkan sebanyak 2 pieces ya 2 pieces alat, jadi bisa digunakan untuk payudara kiri dan payudara kanan Oke ini tampak depannya ya, lalu kita lihat tampak sampingnya Nah di sampingnya ini dia itu non-toxic, terus BPA free, terus reusable dan juga bisa digunakan dalam keadaan panas maupun dingin ya, hangat ataupun dingin Terus di belakangnya disini juga ada cara-caranya ya, jadi disini tuh bisa digunakan langsung Nah digunakan langsung ini tujuannya untuk melancarkan asi dan juga bisa digunakan dengan best pump ya Jadi untuk ibu-ibu memping atau menyusuinya dengan cara dipompa ini juga bisa tuh seperti itu Nah disini juga dibawahnya ya, ini tuh bisa dipakai dengan keadaan hangat maupun keadaan dingin Nah untuk hangat ini tujuannya untuk melancarkan asi, sedangkan dalam keadaan dingin itu tujuannya untuk mengurangi pengkakan dan mastitis Jadi ini memang banyak banget ya keunggolannya buat ibu-ibu menyusui Dan dibawahnya lagi dia harus disimpan dalam keadaan di suhu ruangan itu di bawah 27 derajat celcius Terus juga ya ini kita ada lagi cara penggunaannya ya Nah untuk cara penggunaannya itu ini ada di samping ya tuh Jadi cara penggunaannya disini udah tertuliskan bahwa bisa ini menggunakan microwave ya Jadi untuk menggunakan microwave ini juga ada waktu yang digunakannya Misalnya untuk 700 watt itu selama 16 detik Lalu untuk 1000 watt itu ada 13 detik Dan untuk 1250 watt itu ada 11 detik Selain itu juga ini bisa direndam ya Jika kalian tidak mempunyai microwave ini bisa direndam selama 3-5 menit Atau bisa disimpan ke dalam freezer selama 2 jam Bila kalian ingin menggunakannya dengan cara didinginkan ya Atau dengan memiliki efek dingin Untuk mengurangi penggebangkakan mastitis Selain itu juga ini bisa digunakan di breast pump ya Nah ini ya kalian bisa lihat instruksinya disini Dan untuk di sampingnya lagi ini ada BKA-nya Ada bentuknya ya Ada contoh bentuknya seperti itu Terus juga itu ada website atau social media Dimana kalian bisa membeli BKA ini Nah itu tadi dari kardusnya atau dari tempatnya Sekarang kita akan membuka isinya seperti apa Nah ini dia isinya Yang udah aku buka tuh Jadi ini tuh warnanya warna biru Dan memang ada gerinjil-gerinjilnya gitu ya Dan ini tuh ada covernya Dan untuk covernya ini lembut banget ya Nah ini untuk media yang nanti kita rendam Ataupun kita masukkan ke freezer Tuh ini jadi kayak ada bubble-nya gitu Dimana nanti si bubble-nya ini akan menyerap panas Walaupun menyerap dingin ya Setelah itu ini juga ada 6 ya Ada 6 lingkaran bubble-nya yang nanti bisa dikompreskan ke payudara kalian Tuh ini ada bolong itu buat nipalnya ya Nah sekarang ini covernya Untuk covernya ini lembut banget bahannya Ini tuh dari blue drew Warnanya ini warna biru Dan juga ini meskipun Apa namanya Meskipun dari blue drew ini tuh tipis ya Menurutku Nah jadi nanti dia si alatnya ini Dimasukkan ke dalam covernya Nah dimasukkannya seperti ini ya Tuh jadi nanti memang si alatnya gak langsung nempel ke payudaranya Gak langsung nempel ke kulit kita Tapi ke covernya Nah ini dia setelah dimasukkan ke dalam cover Tuh seperti ini Jadi ini tuh agar nanti dinginnya tuh lebih lama Atau misalnya si hangatnya tuh lebih lama gitu Nah ini dimasukkan ke sini Terus nanti kita tinggal tempelkan ke payudara kita Dan ini bisa ditempelkan ya Si sisi satu dan sisi satunya lagi tuh Agar membentuk seperti ini Jadi memang dia membulat ini Membulat gitu Nanti pemasangannya dia seperti ini Jadi seluruh payudara kita itu ke cover Sama si alat relaksasi ini Nah ini ya contohnya seperti itu Ini bisa digunakan untuk mengompres biasa Ataupun di kompres saat keadaan kita itu akan memompak ya Nah seperti ini Nah ini ada dua ya Jadi kanan itu kalian bisa pakai si breast pumpnya Eh si breast pumpnya sih Relaksasi payudaranya Ya dari BKA ini Nah sekian dulu Reviewnya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah Dadah